Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lalu Sigit Jibril Dari kelas D Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Semester 5 Fakultas Seluruh Dinasudi Agama Universitas Islam Negeri Mataram Jadi disini Saya akan Menjelaskan atau memaparkan Terkait dengan materi kita Yakni Tentang tokoh penentang orientalis Yakni Mustafa Al-Azami Jadi disini Tugas ini Ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Pemikiran hadith orientalis Yang diampu oleh Bapak Heidul Pitriawan Ok materi pertama Kita akan membahas mengenai Biografi dari beliau Yakni Mustafa Al-Azami Jadi Beliau ini memiliki nama lengkap Muhammad Mustafa Al-Azami Beliau ini Beliau ini lahir di Kota Mano Di India bagian utara Pada tahun 1932 Beliau ini berasal dari Kota Mau Distrik Azamgar Negara bagian utara Pradesh Ketika beliau masih Duduk di SLTA Beliau disuruh Pindah oleh Ayahnya Ke Sekolah Islam Yang Menggunakan Bahasa Arab Dari sana Beliau mempelajari Tentang hadith Kemudian Setelah beliau Taman dari Sekolah tersebut Beliau kemudian Melanjutkan Studinya Ke College of Science Di Deoban Yang Sebuah perguruan Terbesar di India Yang Mengajarkan Tentang studi Islam Dan beliau itu Tamat di sana Pada tahun 1952 Kemudian Setelah Dari sana Beliau kemudian Melanjutkan Studinya Ke Fakultas Bahasa Arab Jurusan Tadris Di Universitas Al-Azhar Di Kairu Mesir Dan Beliau tamat Di sana Pada tahun 1955 Dengan Memperoleh Ijazah Al-Alimiyah Kemudian Pada tahun Itu juga Beliau kembali Ke Negara Asalnya Kemudian Pada tahun 1956 Beliau diangkat Menjadi Dosen Bahasa Arab Untuk Orang-orang Non-Arab Di Qatar Pada tahun 1957 Beliau diangkat Sebagai Sekretaris Perpustaka Nasional Di Qatar Atau Darul Qutub Al-Qutriyah Kemudian Pada tahun 1964 Beliau Melanjutkan Studinya Lagi Di Universitas Cambridge Di Inggris Sampai Beliau Merah Kelal PhD Pada tahun 1966 Dengan Disertasi Yang Berjudul Studies in Early Hadith Literature Lalu Lalu Beliau Kembali Lagi Ke Qatar Untuk Memegang Jabatan Semula Kemudian Pada tahun 1968 Beliau Mengundurkan Diri Dari Jabatannya Di Qatar Dan Beliau Pindah Ke Mekah Untuk Mengajar Pasca Sarjana Jurjansyar Syariah Dan Studi Islam Di Universitas King Abdul Aziz Kemudian Pada tahun 1973 Beliau Pindah Karyat Untuk Mengajar Di Departemen Studi Islam Fakultas Terbiah Universitas King Saud Kemudian Di Universitas Profesor Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub Bertemu Dengan Al-Azami Sebagai Murid Dan Guru Kemudian Dimana Beliau Setelah Beliau Tamat Beliau Mendapatkan Amanah Dari Al-Azami Untuk Menerjemahkan Buku-bukunya Kemudian Reputasi Ilmiah Al-Azami Melejut Ketika Pada Tahun 19 1980 Beliau Memenangkan Hadiah Internasional Raja Faisal Riyad Kini Beliau Tinggal Di Perumahan Dosen Universitas King Saud Di Riyad Sebagai Guru Besar Hadith Dan Ilmu Hadith Di Universitas Tersebut Untuk Materi Kedua Saya Akan Membahas Mengenai Pemikiran Dari Mustafa Al-Azami Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Sebagaimana Judul Dari Makalah Kami Yakni Seorang Tokoh Pendentang Orientalis Mustafa Al-Azami Jadi Beliau Ini Merupakan Salah Seorang Tokoh Pendentang Orientalis Yang Yang Dimana Salah Satu Tokoh Yang Beliau Tentang Ini Adalah Orientalis Yani Joseph Skets Jadi Beliau Ini Menentang Joseph Skets Tentang Bagaimana Skets Ini Meragukan Keautentikan Dari Hadith Jadi Disini Kritik Joseph Skets Tentang Keautentikan Hadith Yaitu Argumennya Dapat Diringkas Kedalam Lima Poin Yang Pertama Ada Yang Pertama Ada Sistem Isnat Dimulai Pada Awal Abad Kedua Atau Paling Awal Akhir Abad Pertama Kemudian Kedua Isnat Isnat Itu Diletakkan Secara Sembarangan Dan Sewanang Wanang Oleh Mereka Yang Ingin Memproyeksikan Kebelakang Doktrin Doktrin Mereka Sampai Kepada Sumber Sumber Klasik Kemudian Yang Ketiga Isnat Isnat Secara Bertahap Meningkat Oleh Pemalsuan Artinya Isnat Isnat Yang Dertahulu Tidak Lengkap Tapi Semua Kesenjangan Dilengkapi Pada Masa Koleksi Koleksi Klasik Kemudian Yang Keempat Sumber Sumber Tambahan Diciptakan Pada Masa Ash-Syafi'i Untuk Menjawab Penolakan Penolakan Yang Dibuat Untuk Hadith Hadith Yang Dilacak Kebelakang Sampai Kepada Satu Sumber Kemudian Yang Kelima Keberadaan Comment Narrature Dalam Rantai Periwayatan Itu Merupakan Indikasi Bahwa Hadith Itu Berasal Dari Masa Periwayat Itu Nah Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Joseph Sketch Ini Memiliki Dasar Dasar Pemikiran Yang Telah Kita Bahas Di Makalah Makalah Sebelumnya Yang Disini Ada Tiga Poin Penting Dari Pemikiran Beliau Dasar Dari Pemikiran Beliau Yang Yang Pertama Dasar Dari Pemikiran Dari Joseph Sketch Yang Yang Pertama Teori Teorinya Mengenai Projecting Back Jadi Disini Teori Projecting Back Ini Bermaksud Untuk Melihat Keaslian Hadith Yang Bisa Direkonstruksikan Lewat Penelur Suara Sejarah Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Apa Yang Disebut Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Dasar Pemikiran Beliau Yang Kedua Adalah Teori Siliento Teori Siliento Ini Merupakan Teori Yang Disusun Berdasarkan Asumsi Bahwa Bila Seorang Perawi Pada Waktu Tertentu Tidak Cermat Terhadap Adanya Sebuah Hadith Dan Gagal Menyebutkannya Atau Jika Satu Hadith Oleh Ulama Atau Perawi Yang Datang Kemudian Yang Mana Perawi Sebelumnya Menggunakan Hadith Tersebut Maka Berarti Hadith Tersebut Tidak Pernah Ada Kemudian Dasar Pemikiran Dari Joseph Sketch Yang Ketiga Ini Adalah Teori Kamenling Jadi Teori Kamenling Ini Merupakan Sebuah Teori Yang Beranggapan Bahwa Orang Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Kemunculan Sebuah Hadith Adalah Periwayat Poros Atau Kamenling Yang Terdapat Di Tengah Sanat Jadi Itu Tadi Mengenai Dasar Pemikiran Dari Joseph Sketch Kemudian Dari Kelima Poin Yang Sebelum Yang Saya Sampaikan Mengenai Argumen Mengenai Tentang Kautentikan Hadith Kelima Poin Mustafa Al-Azami Jadi Menurut Al-Azami Terdapat Kekeliruan Dan Kesesatan Sketch Dalam Karyanya Yang Disebabkan Oleh Lima Perkara Yang Yang Pertama Sikap Yang Tidak Konsisten Dalam Berteori Dan Menggunakan Sumber Rujukan Kemudian Yang Kedua Bertolak Dari Asumsi-asumsi Yang Keliru Dan Metodologi Yang Tidak Ilmiah Kemudian Yang Ketiga Salah Dalam Menangkap Dan Memahami Sejumlah Fakta Kemudian Yang Keempat Ketidaktahuannya Akan Kondisi Politik Dan Geografis Yang Dikaji Kemudian Yang Kelima Salah Faham Mengenai Istilah-istilah Yang Dipakai Oleh Para Ulama Islam Jadi Jadi Untuk Membuktikan Bagaimana Cara Muhammad Mustafa Azami Membuktikan Kautentikan Hadith Tersebut Jadi Yang Pertama Disini Beliau Mengatakan Bahawa Untuk Memperoleh Kautentikan Hadith Maka Seorang Harus Melakukan Kritik Terhadap Hadith Karena Menurutnya Kritik Hadith Menyangkut Nas Naus Atau Dokumen Yang Terdapat Di Dalam Beberapa Metode Kemudian Dengan Mengumpulkan Semua Bahan Yang Berkaitan Atau Katakan Semua Hadith Yang Berkaitan Membandingkannya Dengan Cermat Satu Sama Lain Maka Orang Lain Akan Menilai Kekuatan Para Ulama Dalam Hal Ini Sebagaimana Yang Dikutip Dari Al-Azami Ibu Ibu Mubarak Pernah Berkata Untuk Mencapai Pernyataan Yang Autentik Orang Perlu Membandingkan Kata-kata Ulama Satu Dengan Ulama Yang Lain Jadi Menurut Mustafa Al-Azami Ini Untuk Memperoleh Kautentikan Hadith Maka Seorang Harus Melakukan Kritik Hadith Baik Itu Menyakut Sanat Maupun Matanya Kemudian Ada pun Disini Rumusan Metodologi Yang Ditawarkan Untuk Membuktikan Kautentikan Hadith Jadi Yang Pertama Yaitu Dengan Membandingkan Hadith Hadith Dari Berbagai Murid Seorang Guru Kemudian Yang Kedua Membandingkan Pernyataan Pernyataan Dari Para Ulama Dari Beberapa Waktu Yang Berbeda Kemudian Yang Ketiga Membandingkan Bacaan Lisan Dengan Dokumen Yang Tertulis Kemudian Yang Keempat Yang Terakhir Membandingkan Hadith Dengan Ayat Al-Quran Yang Berkaitan Jadi Dari Hal Tersebut Dapat Kita Lihat Bahwa Muhammad Mustafa Al-Azami Ini Kurang Tertarik Pada Pendekatan Yang Rasional Walaupun Beliau Telah Menyinggung Kritik Matan Yang Telah Disebutkan Tadi Karena Menurutnya Pendekatan Rasional Tidak Selamanya Dapat Diterapkan Dalam Metode Kritik Hadith Jadi Itu Tadi Penjelasan Saya Mengenai Muhammad Mustafa Al-Azami Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak